Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily dari Realme GT No.3 series lompat ke Realme GT No.5 series kalau ngikutin tradisi setempat, angka 4 itu punya arti yang kurang bagus di Cina ya nah akhirnya Realme segera merilis kelanjutan flagship killernya ini di bulan Januari kalau sebelumnya di Realme GT No.3 ngenalin teknologi charging 150W yang pada saat itu memang kenceng banget di Realme GT No.5 series ini gak kalah bikin kaget karena bakal ngenalin teknologi charging 240W tercepat dan pertama di dunia nah kalau 140W aja butuh waktu 17 menit buat full charge kebayang gak 240W ini bakal secepat apa lagi nah gak cuma teknologi chargingnya, kameranya juga di upgrade dipasangin sensor Sony IMX890 yang juga pernah dipasangin di smartphone kelas flagship kayak OnePlus 11 jadi peningkatannya itu keliatan banget ya nah selain charging dan juga kameranya apalagi ya fitur-fitur yang di upgrade tonton video ini sampai habis menjelang perilisannya yang diperkirakan bulan Januari di Cina spesifikasi Realme GT No.5 series sudah diungkap oleh situs Tena sejauh ini, disebut series ini akan hadir dalam 2 model dan juga 4 varian memori perbedaan keduanya ada di kapasitas baterainya dan juga keduanya mengusung sistem dual cell yang pertama, versi 150W dengan baterai 5000 mAh dan 240W dengan kapasitas baterai 4600 mAh teknologi charging 240W ini sudah dipastikan aman oleh pihak Realme termasuk charger type C yang dipadukan dengan kepala charger mini double gun atau gallium nitrate lebih kecil, pengisiannya lebih efisien dan menghindari dari arus berlebih atau konslet sayangnya teknologi charging ini malah duluan diperkenalkan Realme padahal teknologi SuperVOOC 240W juga diperkenalkan Oppo pada Maret tahun lalu di acara MWC 2022 walaupun detail desain masih belum diperlihatkan bodi ponsel tampaknya akan sedikit lebih tebal mengacu pada informasi yang tertera dengan ketambalan 8,9mm dan berat 199 gram Realme GT05 series kini hadir dengan dua modul kamera saja dan terlihat lebih simpel dilihat lebih dekat, modul kamera tersebut menampung tiga lensa diantaranya main kamera 50MP dengan kestabilan OIS dan diupgrade dengan sensor sekelas Sony IMX890 kemudian ada lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP yang masih sama dengan seri pendahulunya serta disini ada kamera depan beresolusi 16MP yang diletakkan pada sebuah punch hole bicara soal layar kedua model akan dipasangkan panel AMOLED seluas 6,74 inch yang membuat layar memiliki sistem keamanan fingerprint under display layar juga mendukung refresh rate 144Hz dan juga tampilan UI Realme versi paling baru yang basisnya Android 13 disini ada juga fitur XSYS Linear yang juga menambah feel sentuhan ke layar lebih nyata lagi soal performa dan jaringan 5G jika sebelumnya ditengagai chipset buatan Mediatek kali ini Realme GT 05 series ditengagai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diketahui punya skor AnTuTu 1 juta lebih yang paling baru hadir di seri ini adalah 13 sensor temperatur dan cooling system dengan lapisan grafit yang disebut mampu mendinginkan 80% area panas sehingga experience gaming hingga multimedia-nya akan jauh lebih smooth selebihnya seri ini tentunya dilengkapi dengan NFC Bluetooth 5.3 terbaru 5.56 dan juga fitur-fitur penting lainnya oke itu tadi highlight spesifikasi untuk Realme GT 05 series kalau dilihat dari spesifikasinya barusan upgrade-nya cukup signifikan apalagi kalau kamu yang suka nge-game cooling systemnya ini ngebantu banget buat meredam panas jadi lebih luas area capupannya nah sekarang aku pengen tau pendapat kamu soal Realme GT 05 series ini dan kalau sampai saat ini ya untuk TKDN-nya belum ada jadi kita tunggu aja kehadirannya di Indonesia kalau gitu juga terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis sampai jumpa di Flash Daily selanjutnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya